Intro Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kucurkan bantuan sosial yang diserahkan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra secara simbolis di gazebo Indojulito Batu Sangkar pada Kamis 13 Oktober 2022. Bantuan sosial yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mampu meringankan beban ekonomi penerimanya. Dengan adanya bantuan yang kami berikan ini, semoga dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang penerima bantuan pada hari ini dan bisa meringankan ekonomi, bisa dipakai untuk bermagai macam keperluan Bapak Ibu semua. Kami berharap berkah karena kami semua yang bekerja mulai dari penganggaran termasuk dari Bapak Ibu DPRD kita yang bersama-sama dengan kami untuk menganggarkan untuk Bapak Ibu Lansia dan kaum disabilitas ini. Bantuan sosial tersebut diberikan kepada 266 lansia dan 196 penyandang disabilitas dengan nilai bantuan sebesar 924 juta rupiah. Masing-masing lansia dan penyandang disabilitas mendapat 2 juta rupiah. Kita menyerahkan bantuan sebanyak 462 orang dengan pagu anggaran 924 juta dengan 196 orang dari disabilitas di Kabupaten Tanah Datar dan kita undang hari ini 20 dari disabilitas dan 20 orang dari Lansia wilayah yang terdekat dengan lokasi kita ini, Tajuk Ngemas, Lima Kaum, dan Sungai Tarap, wilayah Sempuri. Dan untuk Lansia sebanyak 266 orang dengan bantuan sebesar 2 juta rupiah per orang. Salah sorong perwakilan Lansia, Sofian, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas bantuan tersebut dan berharap bantuan dapat berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan rasa gembira, dari lubah hati yang paling dalam, kami sampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas bantuan dan uluran tangan Bapak. Semoga ada berkahnya. Kami berharap, semoga Bapak terus memperhatikan kami dan mohon bantuannya dapat dilanjutkan dari tahun-tahun yang akan datang. Hingga kami dapat hidup dan Trump tidak lagi menjadi beban di tengah-tengah masyarakat.